enggak semuanya ini ya kerusakan harus ganti baru tetapi masih bisa juga diservis masih bisa juga diakali assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku kita berjumpa lagi di channel abadi dinamo nah kali ini kita akan perbaikan ini dinamo stater PS 120 keterangannya katanya nyetater terus ya langsung kita tes dulu kira-kira kerusakannya apa ya oke Mr. P tes kita serahkan sama Mr. P nah ini sudah tak siapkan lagi kita coba dulu ya itu kasih kasih di body pindah 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 ini sebelah kita coba dulu ya bosku nah ini kita coba nah ini ini sweetnya ya nah ini motornya kita tes ini kira-kira nyetater hendak ini ya Nah ternyata ini ya harusnya saya ini enggak bisa stater ini ya harusnya sama sekali nggak bisa tapi ini bisa nah berarti ada kerusakan di sweet ini ya ini menyebabkan stater terus sedangkan ini positif langsung dari aki strom lagi makanya dia nyetater terus ini nah nah oke bosku nah ini tak bongkar dulu ya bagian sweet sama motornya kira-kira sweetnya bisa diperbaiki atau diganti ya tak coba bongkar dulu nah ini setelah tidak dibongkar nah ini bagian motornya ini karbon presa masih panjang ya masih aman tadi bisa didengar juga dari soalnya masih aman jos nah ini angker tengahnya atau armatur roda ya apa gigi pengantar atau bisa dibilang juga roda gila ini sweetnya nah ini sweetnya tak coba dulu pakai tes meter kira-kira ini dua ini terhubung enggak ya nah ini kalau terhubung berarti sweetnya bermasalah seharusnya enggak terhubung nanti terhubung ketika ini ya ketika ini dipencet pencet ke dalam baru terhubung tapi kalau enggak dipencet terhubung berarti ini konslet atau bermasalah juga mungkin platinanya lengket disini kita coba dulu misteris kita tolong tempelkan disini satu-satunya nggak bisa pegang kamera coba tesin dulu ya tes kira-kira lengket ya itu tidak nggak berlihatan nggak coba tes nah itu ya itu naik tuh jarumnya nah itu menandakan berarti ketemu berarti ini sweetnya atau platinanya mungkin lengket nah coba lepas ngasih tepat semuanya nah itu ya ya Oke bosku ini sudah ketahuan kerusakannya ternyata ada di sweet atau atau selenoid nah kita bongkar dulu ya kira-kira masih bisa diservis atau enggak kalau enggak nanti langsung ganti sama yang baru sudah kita buka ya ini ternyata ini ya platinanya sudah meleleh di dalam nah ini udah enggak bisa dipakai lagi tapi saya punya ini ya punya sharep ini ini ada copotan masih bagus nanti ini langsung kita pasang di sini nah untuk bulungan ini masih aman enggak ada ada indikasi indikasi terbakar nah ini tak copot dulu ini bisa copot baru tak pasang itu nanti yang lama ini udah kecebut semua sepiknya nah oke bosku kita copot dulu ini baru kita pasang yang yang copotan oke bosku ini setelah saya pasang ya ini udah tadi yang lengket udah tak berindah tak bersihin ini tadi yang copotan ya sudah tak bersihin juga yang tua tapi ini udah rusak nih nah oke habis ini langsung kita pasang penutupnya setelah itu baru kita solder tapi pemasangannya nanti harus ditekan ini pakai ini cek biar tab biar tak goyang-goyang juga gulungannya ya nanti kita tampilkan setelah ini ya setelah jadinya akhirnya sudah selesai juga ini hasilnya ya ndak terlalu rapi tapi ya lumayan lumayan juga ini bekas yang tak cungkil-cungkil tadi tak kasih lem kastol biar enggak bolong biar enggak masuk air juga ini juga ya udah tak bersihkan juga biar joss biar mantep biar orangnya juga puas habis ini langsung kita pasang ya bosku kita langsung coba nanti kira-kira masih lengket atau enggak oke kita pasang dulu komponennya semua nah oke bosku kita langsung lanjut pemasangan ini sebelum dipasang jangan lupa di daerah aspendisnya kasih oli biar licin biar enggak kering kita pocok-pocok ini udah kering ya setelah itu baru kita pasang pernya ini pernya ya pasang nah ini besinya disini Hai setelah itu roda gilanya nih pengantar kita pasang enggak jangan lupa dikasih pelumas juga kasih gemuk nah setelah itu baru dipasang ini karetnya ya karet penutup ini dipasang setelah itu besinya disitu baru kita pasangin ya armarturnya ini angker tengah kita kasih pelumas juga sedikit jangan terlalu banyak daerah aspendisnya ini ya nah habis itu baru ini angker sampingnya ya gunungan cinding nah ini ada notenya ini ini ada notenya jangan sampai ini nanti kalau enggak not biasanya ini ya berat di setelah itu baru penutupnya ya ini diperhatikan daerah sini jangan sampai kena bodi ini maastrumnya ya kalau kena bordi nanti ponselet ini poin panjangnya dipasangin nah bosku sama tahu nah ini coba-coba service dirumah bisa dilakukan ya tutorialnya ini seandainya tadi sweetnya enggak bisa di benerin gak bisa di service aja tuh langsung diganti saja biar ndak susah ini ya empat kerjanya ya dikencengin nah setelah itu kita pasangin selenoidnya ini selenanya tadi yang kita service kita ya kita perbaiki nah kita akan sebelum kasih masuk plager ini plager sweetnya kita kasih pelumas dulu dioles-oles ya biar licin biar mantep josh ini pernya ya jangan lupa dikasih masuk seperti ini ya nah ini oke langsung kita pasang nah habis itu terakhir ini ya pemasangan ini kapel stromnya yang dari motor dinamo ke sweet nah kebetulan ini bodinya udah langsung di badan sini bosku jadi sudah enggak ada ini pelat besinya yang ke sini pelat besi untuk body sweet sama dinamo nah oke sudah selesai langsung kita tes pemasangan ya pengetesan testing oke bosku ini sudah kita pasang semua ya komponennya nah disini langsung kita testing kita tes kira-kira kalau dikasih strom disini masih muter atau enggak ya oke kita langsung coba nah ini udah tak siapkan akinya oke nanti kita langsung coba tes pakai sweet ya nah ini kita coba dulu ya kira-kira masih muter atau enggak nah ini sudah enggak muterin ya berarti menandakan platina antara platinanya antara dua baut ini sudah enggak lengket nah kita langsung coba motornya nah ini kita coba sweetnya nah itu ya oke kita coba motor dengan sweetnya oke bosku ini enggak terlalu kenceng gara-gara cuma memakai satu aki saja ya karena ini dinamo 24 volt tapi tak pakai kan 12 volt karena akhirnya enggak ada ini ya enggak ada cuma satu nah oke bosku tak rapirkan tak rapi-rapikan dulu nanti oke baru kita lanjut lagi nah begitulah ya cara service analisa kerusakannya dan cara repairnya ya secara mengakali ini ya sweetnya tanpa ganti baru ya begitulah ya bosku enggak semuanya ini ya kerusakan harus ganti baru tetapi masih bisa juga di service masih bisa juga diakali tapi tergantung kerusakannya juga kalau sudah parah ini mungkin ya harus diganti oke sekian ya video dari saya semoga bermanfaat dalam dunia perdidamuan dan otomotif semoga menambah wawasan dan ilmu oke terima kasih banyak sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati